Tono, dimana kau? Halo pak, iya pak Kau dimana? Iya pak, iya pak, dimana kau? Di rumah Ini kau kan tau ini hari minggu Kalo hari minggu bang Ho tuh biasa santai di rumah Kau bikinkan laku teh Atau minuman kesukaan aku Siapa? Tau gak apa minuman kesukaan aku? Air hangat Aku tuh sukanya AO Air organik Cepat kau bawa kesini, ini aku lagi santai disini ya Iya siapa Jangan lama-lama kau Iya siap, siap Asisten ku siton itu lama sekali kalo bikin minuman Disini kau rumahnya Iya pak, kan di rumah Iya tapi kupikir kau di dalam Tau gitu kau bilang, kau colek aja aku ngapain Kau bilang di dalam Udah cepat ada ambilkan minum aku Iya pak, siapa Nah Biasa kalo hari minggu ini bang Ho memang santai Tidak mau dari kerjaan Tapi tetap saja Walaupun aku nyantai di rumah Aku tetap membaca kasus-kasus yang terjadi sekarang ini Seperti ada beberapa ini aku lihat yang sedang viral Nah itu ada yang pertama itu kasus-kasusnya Audrey Nah ini juga salah satu kasus yang sedang ramai dibicarakan Aku harus klarifikasi sebetulnya apa yang terjadi dengan Audrey ini Nah sudah datang, sini dia Ini mah, kopinya pak Kopi kok bentuknya kayak gini Ini mah teh Salah Bikin lagi Kau sudah bikinnya sama aku berapa tahun Iya pak, maaf pak Bawa kemari lagi Kopi Nah ini baru benar Orang kopi dibawakan teh Duduk sini Ini akhir-akhir ini orang-orang banyak bicara soal si Audrey Kasus Audrey Itu sebetulnya orang-orang itu Terlambat Aku lebih kenal dulu dengan si Audrey Cuman orang-orang aja pada ribut sekarang Aku kenal baik dengan kakaknya Orangnya kayak kau ginilah hitam-hitam begini Lalu kemudian keluarganya Memang si Audrey ini Lingkungannya memang penuh dengan kekerasan Makanya aku tidak heran kalau Audrey ini Mengalami kasus seperti ini Aku turut prihatin sebetulnya Serih aku kalau mendengar ini Sabar ya pak? Iya, aku sabar Kadang-kadang aku gak kuat Kenapa ini semua terjadi? Kau gak bisa bantu aku Kenapa? Jempol, aku kejepit Dari tadi dong kau mustinya bantu Kadang-kadang Aku Kau juga ikut Sedi? Iya pak Kau Sedi gara-gara Audrey kan? Bukan pak Gara-gara apa? Ini pak Pak jepit juga Ikut-ikut aku aja kau ini Mele ada kau ya Aduh, kadang-kadang memang Peristiwa-peristiwa seperti ini Aku teringat sama anak-anakku juga Kalau mele lihat begini Disitu sampai semalaman Aku menangis semalam Gara-gara si Audrey ini Enak kali lagunya Emang ada lagunya pak? Iya, lagunya kan enak itu Taukah kau Semalam tadi Aku menangis Seperti itu Itu mah Audrey Emang gak aku bicarakan apa tadi? Tadi bilang Bapak Audrey yang Ramai di sosmed tadi Ya betul Memang Audrey dia ramai di sosmed Audrey dia juga ramai di sosmed Lagunya juga enak Ke mana-mana orang banyak nyanyi lagu itu Tapi tadi bilang bapak banyak kekerasan Memang kan suaminya Kau tidak tahu sih Suaminya si Audrey itu kan pemain film fighting Jadi pasti penuh dengan kekerasan Jadi apa? Memang salahnya aku di mana? Terus kakaknya Si Seti setiap item itu Itu juga penuh kekerasan Lihat kalau dia main gitar Gitar itu kan keras Coba aja Iya pak Ketok kepala kau Pakai gitar Keras kan itu Iya Eh makanya kau banyak-banyak kau nonton film Jadi tahu mana itu Audi Udah sekarang kau kerja lagi? Yaudah pak Ini kan mumpung hari minggu Papa kan lagi sedih Yaudah Saya mau nyanyi aja gimana pak? Lagu Audi juga kan? Iya Nah coba kau nyanyikan Kisah sedih Di hari minggu Itu lagu Kusplas Bukan lagu Audi Udah kau sana mandi dulu Mandi kemang ke apa kek? Jangan-jangan kau kesulupan ini Nah ada salah Lagu salah Nah ini satu lagi Jadi semalam aku melihat Soal debat Nah biar bicara soal debat Apa yang ku saksikan semalam Itu akhirnya membuat Aku memutuskan Pilihan mana yang mau aku pilih Memang kalau melihat Dua-duanya Memang punya kekuatan masing-masing Dari argumentasinya Bang Hot bisa putuskan Salah satu ini menjadi Pilihan Bang Hot Nah dari debat itulah Aku bisa memutuskan Pilihanku yang mana Nah ini dia perdebatannya Dan saya pastikan Saya tidak akan lagi membuat Telur-telur yang menghasilkan Ayam-ayam yang latah Karena saya fokus Dalam lima tahun ke depan Ayam-ayam yang bertelur Atau ayam-ayam yang keluar dari telur Itu adalah ayam-ayam milenial Begitu Pak Pro Baik Dalam hal ini Saya Saya setuju dengan Bapak Saya tidak menyalahkan Bapak Saya justru Menyalahkan Ayam-ayam sebelum Bapak Karena menurut saya Bagaimanapun Kita harus menghargai Kerja Bapak Saat ini Tapi sekali lagi Saya berpendapat bahwa Saya yakin bahwa Ayam itu lebih dulu Daripada telur Kalau memang Bapak lebih meyakinkan itu Telur lebih dulu Daripada ayam Ya Gimana ya Kita namanya Debatkan harus Begini ya Gak mungkin Kita adem-adem saja Nanti bagaimana dengan Para pendukung gitu ya Pak Bawo mungkin tahu juga Semua netizen tahu bahwa Kita seringkali mendengar kata Ayam-ayam 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 Bapak joget-joget melulu dari tadi Kasian binatang-binatang yang lain Coba dong Sekali-sekali sebut Bebek 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 Atau Kecoa Kecoa Toke Toke Saya ingin meningkatkan itu Supaya semua binatang Mempunyai sebutan Yang sama Jangan hanya Ayam-ayam terus Ya Tidak apa-apa Kembalikan lagi saja Kepada bagaimana nanti Masyarakat menyikapinya Tapi buat saya Jawaban saya tetap Ayam lebih duluan daripada telur Bagaimana Bapak bisa membuktikan Bahwa telur itu lebih duluan daripada ayam Kita sama-sama sepakat Setuju untuk bersama-sama bergotong royong Untuk mempunyai sebuah kesepakatan Bahwa ayam atau telur duluan Kita sepakat bahwa telur duluan Ayam itu justru lebih berkualitas Agar bisa menghasilkan telur-telur yang berkualitas Coba bayangkan Bapak Bapak belum pernah menyediakan Sebuah media Dimana ayam-ayam itu bisa Diternak dengan baik Agar bisa menjadi Ayam yang berkualitas Saya lihat masih banyak Ayam-ayam berkeliaran Seperti di kampung Dimana-mana Itu Ayam Ini harus segera ditindaklanjuti Pak Ada kebocoran 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 terus Bayangin Pak Kalau ayam bocor Seperti apa Kalau bahan bocor Tidak apa-apa Tapi kalau ayam bocor Pencilnya dimana Pak Tono Sini dulu kau Iya Pak Lagi apa kau tadi Duduk Sudah apa lagunya Udah Nah coba sekarang nyanyikan dulu lagu Kisah sedih Di hari minggu Masih salah Nada kau enggak Kayak mana-mana nada kau Kisah sedih Di hari minggu Coba ulang kau Kisah sedih Di hari minggu Belakangnya Bukan begitu Belakangnya bukan Di hari minggu Bukan begitu Ini bukan lagu dangdur Ini lagu pop Kisah sedih Di hari minggu Turun Minggu Coba Kisah sedih Di hari minggu Saya harap lagi kau Duduk sini kau Kau duduk sini Sini kau duduk sini Yang benar begini Kisah sedih Di hari minggu Kok begitu ya Kok begitu ya Pak Jangan-jangan kau duduk disini kali Coba kalau kau disitu Nyanyi kau Kisah sedih Di hari minggu Sama juga Berarti memang kau yang gak bisa nyanyi Aduh Berarti memang kau yang salah Bukan masalah duduk Sudahlah Gak usah nyanyi Sekarang begini saja Bicara soal nyanyi Aku tuh nge-fans Sama Blackpink Kau tau kan Wah Blackpink itu kan Personilnya bohai-bohai Aku itu kepengen melihat Blackpink secara langsung Aku bayar semua Kalau ada yang bisa mengundang kemari Biar aku pun ku bayar Kau bisa bantu aku gak? Bisa Pak Wah hebat kau Kalau gitu cepat kirim kemari Saya kenal banyak AO Pak AO? Itu yang mengundang harus-harus gitu Itu I.O Mau minum anggur kau Bisa kau bawa Blackpink kemari? Bisa Pak Cepat Aku bayar bila apapun Lama gak? Sebentar Pak Ya udah sana cepat Hey what assistant ku Blackpink udah dateng Pak Blackpink udah dateng Pak Ada Pak Hebat kali kau Aduh aku dek-dekkan ini Kepengen ke TV Blackpink Itu pasti bodinya mantap Mantap Pak Panggil kemari Blackpink Sini Blackpink Siapa ini Tom? Ini Blackpink Pak Blackpink? Iya Siapa kau? Saya di kamping biasa dipanggil Black, Pak Nah, sekarang saya pakai baju pink Blackpink kan saya, Pak? Bukan itu yang kumaksud Blackpink itu penyanyi yang berempat itu Bukan seperti ini Ini mah bukan Blackpink Blackpenter Sudah-sudah, pokoknya kalau begini caranya Aku tidak mau bayar Ada bayaran ya, Pak? Aku baru mau bayar, kalau yang datang Lisa Blackpink Kalau ada bayaran saya bisa, Pak, jadi Lisa Blackpink Sumpah, bisa saya, Pak? Bisa Saya bisa jadi Blackpink, Pak Malah mati, Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!